Intro Sahabat Alkitab, hari ini kita akan review satu program Alkitab Electronic versi 2 produksi dari lembaga Alkitab Indonesia ini salah satu software Alkitab yang mungil tapi powerful baik kita akan buka ini tampilan awal dari software Alkitab Electronic 2 defaultnya Alkitab Terjemahan Baru 1974 Lembaga Alkitab Indonesia untuk mempermudah kita akan jelaskan satu persatu bagiannya pertama-tama ini adalah bagian kitab-kitab perjanjian lama dan perjanjian baru selanjutnya kolom yang kedua adalah pasalnya yang bisa kita pilih jadi kita bisa pilih kitab dan kemudian pilih pasalnya dan di bagian yang kanan yang paling besar itu adalah ayat-ayat dari kitab dan pasal yang kita telah pilih secara otomatis kita sudah ada di dalam kolom perjanjian lama mulai dari kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan sampai dengan kitab yang terakhir di perjanjian lama malayahi 39 kitab bila ingin memilih perjanjian baru teman-teman bisa klik yang kanan baru lalu akan muncul pilihan kitab ada 27 di perjanjian baru periode setelah Yesus dilahirkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai dengan Wahyu nah teman-teman bisa klik kitab atau surat dan pasal yang dibutuhkan lalu untuk mencari ayat teman-teman bisa scroll teman-teman bisa scroll menggunakan slider di kanan drag dengan mouse atau dragpad di laptop lalu pilih ayat yang diperlukan di dalam alkitab ini juga ada opsi untuk pencarian misalnya kita mau mencari satu ayat yang berbunyi jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik tapi kita ingat satu penggal kalimatnya saja kita bisa tulis pergaulan yang buruk dan kita ubah opsi pencarian ini ada empat opsi cari di seluruh alkitab itu paling aman atau di perjanjian aktif lalu klik cari atau cari semua akan keluar hasilnya jangan kamu sesat di 1 Korintus 15 ayat 33 pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik teman-teman bisa lihat daftar hasil pencarian di tab kanan daftar hasil itu yang sudah pernah dicari oleh teman-teman lalu kita lihat sekarang ada alkitab terjemahan apa saja di kanan atas ada menu alkitab disana ada alkitab terjemahan baru terjemahan lama bahasa sehari-hari terjemahan baru edisi 2 ini hanya dalam perjanjian baru kemudian alkitab bahasa inggris versi King James Version alkitab dalam Contemporary English Version Today's English Version lalu di bawahnya seluruhnya adalah kitab-kitab dalam bahasa suku bisa dipilih mana yang diperlukan misalnya disini alkitab Sunda jadi langsung terlihat terjemahan alkitab bahasa Sunda kisah para rasul disebut dengan Padamelan Rasul-Rasul pasal 5 ayat 1 ayah hiji jelema ngaran ananias jungbojona ngaran sapirah ngajual tanahna saluhub itu bahasa Sunda lalu kemudian sesudah versi alkitab teman-teman juga bisa pilih versi Deutero Canonica ada terjemahan baru Toba dan bahasa Indonesia sehari-hari tips untuk teman-teman bila ingin menggunakan dua terjemahan secara langsung teman-teman bisa split atau bagi layarnya dengan klik ikon yang satu ini di bawahnya akan ter di bawahnya akan muncul satu bagian lagi terjemahan yang bisa dipilih misalnya di awal kita ingin terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lalu di bawah ingin terjemahan bahasa Inggris kontemporer bila kita klik di ayat akan muncul terjemahan lainnya di bawah lalu di bagian artikel ada di sana daftar perikop alkitab di kisah para rasul atau kitab yang kita pilih akan muncul daftar perikop alkitab yang bisa kita klik langsung loncat ke bagian tersebut jadi jangan khawatir teman-teman kalau teman-teman menggunakan alkitab versi digital ini teman-teman dapat tetap melihat judul perikop alkitabnya kemudian di artikel juga di sana ada pengantar kitab setiap kitab yang aktif akan diperlihatkan pengantarnya ini dari lembaga alkitab Indonesia pengantar yang sangat baik isi garis besarnya pun sudah tercantum di sana kemudian ada daftar perumpamaan Yesus lengkap sekali pohon arah yang tidak berbuah roti kehidupan pelita di bawah gantang kebaikan orang Samaria dan uniknya ada opsi injil mana yang akan kita pakai di sebelah kanan ini perumpamaan menurut kitab mana kalau hanya satu kitab yang menuliskannya hanya ada satu kitab yang aktif kita lihat contoh misalnya tentang ragi ada catatan tentang perumpamaan tersebut di Matius dan juga di Lukas kita bisa klik yang Lukas dan yang Lukas ternyata lebih panjang lebih lengkap karena memang Injil Lukas ditulis setelah Injil Matius dan Injil Markus wajar kalau lebih lengkap karena Lukas tabib Lukas penulisnya mengumpulkan data-data tradisi tulisan yang lebih lengkap lalu selanjutnya ada artikel tentang daftar nubuat dan penggenapan ini adalah artikel mesianik yang digenapi oleh Kristus Yesus keturunan dari sang wanita ada ayatnya di kejadian 3 ayat 15 penggenapannya di Galatia 4 ayat 4 dan seterusnya keturunan Abraham keturunan Isaac dan Yaakub dari suku Yehuda pewaris tahta Daud semua penggenapan tertulis disana sampai ke bagian terakhir naik ke sorga sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah di bagian artikel juga disana ada peta Alkitab ini sangat membantu kalau kita mempelajari Alkitab ada satu kota satu daerah yang tertulis disana kita dapat melihat daerah-daerah tersebut di dalam peta Alkitab ini jadi sekali lagi Alkitab elektronik ini adalah software yang saya sebut mungil tetapi powerful di bagian artikel juga disana ada kamus Alkitab ini seperti kamus singkat yang ada di Alkitab cetak kita di bagian belakang setiap terbitan Alkitab dari LAI disana ada kamus Alkitab dan kamus Alkitab yang di software ini pun seperti itu misalnya kita cari Talenta diketik Talenta akan keluar Talenta adalah ukuran timbangan sebesar 3000 sikal kurang lebih 34 kilogram dalam perjanjian baru ukuran jumlah uang yang sangat besar nilainya yaitu 6000 dinar dan kalau kita lihat dinar itu adalah upah pekerja harian dalam satu hari jadi kamus Alkitab ini sangat membantu kita mempelajari Alkitab masih di bagian artikel disana ada ayat-ayat tematik ini juga sangat bermanfaat untuk mendukung kita menghadapi berbagai situasi dalam kegiatan sehari-hari misalnya dikala anda sakit hari sabat atau hari minggu malam hari menerita karena iman pada masa tua sampai hal-hal yang umum kita bisa klik daftar ayat yang tersedia dan kita akan mendapatkan ayat Alkitab tersebut tips lagi untuk teman-teman kalau teman-teman merasa kesulitan membaca teks Alkitab yang agak kecil teksnya teman-teman bisa ubah setting ubah ukuran dan jenis font lalu disana teman-teman bisa pilih font yang disukai saya pakai cambria ini font yang sangat baik juga font stylenya pilih regular atau bold jika teman-teman lebih suka tebal tapi saya pilih regular dan saat ini kita mau ubah ukurannya lebih besar yang cocok untuk saya biasanya 28 point klik ok font akan lebih nyaman untuk dilihat nah bagaimana cara untuk membuat setting ini terus tampil setiap kali anda membuka software akitab ini teman-teman bisa klik selalu simpan setting program selalu simpan setting program untuk menyeleksi seperti yang saya lakukan ini teman-teman bisa double klik atau triple klik di ayat yang di 7 misalnya di ayat yang kedua triple klik dan akhirnya ayat tersebut terseleksi untuk meng-copy teman-teman bisa ctrl c lalu kalau mau dipakai di software pengedit kata seperti microsoft office atau wps teman-teman bisa paste ctrl v di software tersebut di bagian lihat disana ada juga tips penggunaan program ini bisa di set untuk selalu tampil di awal program ditekan panah kanan untuk tips selanjutnya banyak tips tips yang baik sehingga teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi jika teman-teman ingin melihat panduan program teman-teman bisa lihat di menu info disana ada panduan program bisa tekan F1 lalu disini bisa teman-teman lihat tentang alkitab elektronik ataupun juga setting pada alkitab elektronik ada banyak isinya yang bisa membantu teman-teman di saat kesulitan tentang pencarian opsi kata yang tepat contoh dan lain-lain sintaksnya batasannya daftarnya artikel-artikel yang ada tentang vericode dan lain-lain disana dijelaskan disini ada ikon-ikon kecil yang pertama ini tadi untuk menutup atau membuka versi alkitab tambahan kemudian juga ada daftar perikop alkitab ada pengantar alkitab ada perumpaman Yesus membuat dan pengenapannya dalam alkitab kata alkitab kamus alkitab deutero canonica bookmark nah ini tentang bookmark ada sedikit tips buat teman-teman kalau ingin menyimpan shortcut atau jalan pintas pintasan untuk satu ayat misalnya Roma fasal 1 ayat 1 dapat teman-teman bookmark dengan cara klik bookmark lalu isi dengan keterangan misalnya Roma 1 Roma 1 ayat 1 lalu simpan klik ok lalu tutup jadi kalau teman-teman sudah melihat kolose 1 ingin kembali lagi ke Roma 1 teman-teman bisa klik bookmark lalu double click Roma 1 akan muncul ya itu tips untuk teman-teman dan saya rasa itu tips yang terakhir kiranya semua penjelasan ini dapat membuat teman-teman lebih suka untuk mempelajari akitab sebelum kita akhiri kalau teman-teman ada masukan silahkan tuliskan di kolom komentar atau pertanyaan mungkin kami akan berusaha jawab sebaik-baiknya untuk teman-teman semua silahkan like share dan subscribe video ini dan dapatkan update terbaru di setiap harinya Tuhan Yesus menyertai selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih